Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan bersama-sama pagi hari ini kita datang kembali di dalam Mesbah Syukur pagi hari ini, mari bersama-sama kita siapkan hati, kita naikkan setiap ucapan syukur kita Saya percaya bahwa setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, sebab itu Dia layak untuk terima setiap pengagungan dan pujian dari setiap kulit lidah bibir kita pagi hari ini Mari bersama siapkan hati, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, kami datang merendahkan diri di dalam hadirat-Mu Tuhan Sama-sama kami menaikkan pujian dan syukur kami pagi hari ini, terima kasih untuk hari yang baru dan waktu yang baru Tuhan sudah peribad Kami satu hari yang kembali Tuhan, kami menerima kebaikan Tuhan Dan kami melihat betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, pertolongan demi pertolongan Tuhan Setiap hari kami alami, kami lewati di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan kami percaya Bahwa senantiasa Engkau menyanggupkan setiap kami untuk melewati perkara lepas perkara atas hidup kami Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini setiap hati kami, ini setiap pujian kami pagi hari ini Kami naikkan di hadapan Engkau, sembah dan syukur kami Ini setiap hati kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu Kami bawa korban bagi-Mu, yang terbaik hanya bagi Yesus Engkau layak Tuhan, terima kasih, terima kasih bagi-Mu Oh, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku memalas kasih-Mu Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Terima kasih Tuhan, tak dapat ku memalas kasih-Mu Ku sembah kau, ku sembah kau Bapak Ku rindu selalu menyenangkan-Mu Ku sembah kau, ku sembah kau Tak dapat ku memalas kasih-Mu Ku sembah kau, ku sembah kau Bapak Ku rindu selalu menyenangkan-Mu Ku sembah kau, ku sembah kau Tak dapat ku memalas kasih-Mu Ku sembah kau, ku sembah kau Bapak Ku rindu selalu menyenangkan-Mu Terima kasih kami datang bersyukur Sebab setiap hari kami melihat pertolongan demi pertolongan yang kami terima darimu Tuhan Yang terbaik kau sediakan bagiku Setiap pujian dan penghormatan kami hanya bagimu Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Oh, ku tetapkan hatiku untuk percaya Tanpa syarat, takkan goyang Ku nyatakan imanku untuk setia Senangkan hatimu Ku tetapkan hatiku untuk percaya Tanpa syarat, takkan goyang Ku nyatakan imanku untuk setia Senangkan hatimu Ku tetapkan hatiku untuk percaya Tanpa syarat, takkan goyang Ku nyatakan imanku untuk setia Senangkan hatimu Ini setiap hati kami Tuhan Ini setiap keberadaan kami Ini setiap hidup kami Kami persembahkan Hanya bagimu Hanya bagi Kami persembahkan hatimu Ku tetapkan hatiku untuk percaya Tanpa syarat, takkan goyang Tanpa syarat, takkan goyang Ku nyatakan imanku untuk setia Setia Senangkan hatimu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan kami bersyukur Buat pagi hari ini yang kau membangunkan kami Dengan tubuh yang sehat tidak kurang suatu Apapun semua karena nukerah Tuhan Bapak biarlah engkau mengurapi Setiap kami bahkan kami rindu untuk Mendengarkan firmanmu berbicara bagi kami Sampaikan isi hatimu bagi kami Murapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Sebelum memulai aktivitas kami Kami rindu mendasarinya Lewat firman Tuhan Di dalam nama Yesus Kami terima kebenaran firmanmu Haleluya Amin, amin, amin Shalom Bapak Ibu Kita berjumpa kembali di mesbah syukur Dan sepanjang malam kita sudah beristirahat Dan Tuhan menyertai Pagi ini kita boleh bangun Dengan tidak kurang suatu apapun Semua karena nukerah Tuhan Mungkin juga saudara sedang terbaring sakit Di tempat tidur Tetaplah percaya bahwa Tuhan Senantiasa menyertai setiap kita Iya baik firman Tuhan terambil hari ini Dari kisah para rasul pasal 24 Kisah para rasul 24 Ayat 15 dan ayat yang ke-16 Firman Tuhan berkata Kisah rasul 24 ayat 15 dan 16 Aku menaruh pengharapan kepada Allah Sama seperti mereka juga Bahwa akan ada kebangkitan Semua orang mati Baik orang-orang yang benar Maupun orang-orang yang tidak benar Ayat 16 Sebab itu aku senantiasa berusaha Untuk hidup dengan hati nurani yang murni Di hadapan Allah dan manusia Bapak ibu kisah rasul Para kisah para rasul 24 ini adalah Ya kisah tentang pembelaan rasul Paulus Ya di hadapan hakim atau di hadapan mahkamah Jadi ketika itu rasul Paulus dihakimi Diadili Dia dipanggil untuk menghadap wali negeri Ya dan dia didakwa dalam sebuah pengadilan Rasul Paulus dituduh membawa satu sekte Ya menyebarkan sekte yang tidak benar Karena itu dia menyatakan pembelaannya di hadapan semua orang Dia berkata Ya aku ini hanya mempercayai Ya Yesus Kristus Allah yang hidup Ya dan dia bilang Aku menaruh pengharapan kepada Allah Sama seperti Ya mereka-mereka ini juga Yang ada disini dia bilang Dan aku juga percaya Bahwa akan ada kebangkitan orang mati Baik orang-orang yang benar maupun orang yang tidak benar Sebab itu aku senantiasa berusaha Untuk hidup dengan hati nurani yang murni Di hadapan Allah dan manusia Iya Bapak Ibu yang terkasih Ya itu juga yang kita percayai bersama Bahwa Satu saat akan ada penghakiman Ya dan orang mati akan dibangkitkan Dan setiap orang Firman Tuhan berkata Akan menghadap tahta pengadilan Kristus Untuk memberikan pertanggungan jawab Terhadap apa yang kita lakukan Selama kita ada di dunia ini Mengapa kita harus berhati-hati dengan hidup di dunia ini Karena ya itu akan ada pengadilan Di kelak hari nanti Di kemudian hari akan ada pengadilan Tuhan Ya dan disanalah akan terbuka seluruh hidup kita Bahkan Alkitab berkata Sampai kepada ya hati nurani kita pun akan diadili Rasul Paulus berkata Rasul Paulus berkata Karena aku percaya akan ada penghakiman Kebangkitan orang mati Maupun orang benar maupun orang yang tidak benar Untuk apa mereka dibangkitkan Semua orang benar orang tidak benar Semua akan dibangkitkan Untuk apa untuk menghadapi tahta pengadilan Kristus Karena itu Rasul Paulus bilang Ya dan karena itu sebab itu Aku ini senantiasa berusaha Untuk hidup dengan hati nurani yang murni Baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia Kenapa kita harus menjaga hidup Di dalam kebenaran kemurnian Ya terutama di dalam hati Bapak Ibu Ya Rasul Paulus bilang Aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni Di hadapan Allah dan juga manusia Ya penting sekali kita ini hidup dengan hati nurani yang murni Di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia Kenapa? Karena ya Tuhan itu ya yang melihat hati Ada orang-orang itu begini Bapak Ibu saya sering temui ya Dia itu misalnya ya dia berantem nih dengan mertua Atau dengan menantunya atau dengan iparnya Ya lalu saya bilang ya Ibu berdamai Dia bilang ya gak bisa saya berdamai Ya saya itu ya gak suka ya gak suka Jadi saya gak bisa berdamai dengan dia saya gak mau Yang penting kan Tuhan melihat hati Ya Tuhan melihat hati Hati yang bagaimana yang Tuhan lihat Kalau kau gak mengampuni Ya Tuhan lihat hatimu yang busuk maksudnya Ya jadi kita lihat disini Rasul Paulus bilang aku tuh berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni Ya baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia Kenapa Rasul Paulus berkata hati nurani Sebab ya kekudusan yang paling kudus itu terletak dalam hati nurani Itu sudah hal yang paling kudus Kenapa kalau kita ini berbuat dosa di luar Orang masih tahu Ya oh dia berbuat dosa Gampang langsung dihakimi Dia buat dosa tuh ya misalnya Dia bersina tuh dia selingkuh kelihatan Dia berjudi tuh kelihatan Tapi kalau dalam hati tuh kan gak ada yang tahu Makanya penting kita ini menjaga hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah Dan juga di hadapan manusia itu penting Karena pada akhirnya kalau hati kita saja tidak benar bagaimana perbuatan yang lain Karena tolak ukurnya itu di hati Kalau hati kita sudah benar hati kita murni Maka yang lainnya itu pasti juga benar Tapi kalau di hati gak benar maka semuanya juga pasti gak benar Nah hari ini kita belajar Karena akan ada penghakiman satu saat nanti Ketika kita mati Yesus datang semua akan dibangkitkan Maka dari itu perlu kita ini menjaga hati nurani kita Jangan ada kepahitan, amarah, kebencian Sesuatu yang cemar, sesuatu yang tidak kudus Mari kita cek bagaimana hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah Ya sering-sering cek hati Jangan cuma cek gula darah, cuma cek kolesterol Tapi cek hati nurani gak pernah Ya ini loh Bapak Ibu ya Tuhan itu menyukai orang-orang yang hidup dengan hati nurani yang murni Dan karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati Makanya mari kita juga menjaga hati kita ini kudus dan murni di hadapan Tuhan Ya jadi ya kita harus menyadari dan kita harus sadar bahwa Akan ada penghakiman suatu saat nanti Ya ketika kita semua meninggal Ya Yesus datang kita akan dibangkitkan Baik orang benar maupun orang tidak benar Untuk apa? Untuk menerima upah Tentunya upah kekekalan hidup dalam sorga yang kekal bersama dengan Tuhan Jika hidup kita benar Hati nurani kita murni Tetapi jika hidup kita tidak benar Maka hati nurani kita tidak murni Maka yang akan kita alami Yang akan kita dapatkan adalah hidup di dalam Ya kebinasaan kekal Karena itu Bapak Ibu mari kita sungguh-sungguh mengejar kekudusan Kita sungguh-sungguh mengejar kebenaran Supaya hidup kita ya menjadi hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan Kita akan tundukkan kepala kita renungkan firman ini Terima kasih Tuhan Engkau mengajarkan kami hari ini untuk menjaga hati kami Biarlah engkau temui hati kami putih di hadapanmu Bapak Murni Semurni firman Tuhan Agar kami boleh berkenan Ketika kami diakimi Di hari yang akan datang nanti Engkau dapati kami tulus dan murni Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan Katakan bersama Ubah hatiku Seputi hatimu Setelur salimu Kasihmu Tuhan Biar mataku Seperti matamu Pencarkan kasihmu Ku mau jadi Sepertimu Sekali lagi Sekali lagi Bapak Ibu Katakan di hadapan Tuhan Ubah hati kami Tuhan Ubah hatiku Seputi hatimu Seputi hatimu Setelur salimu Tuhan Amin Salimu 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 Seperti mataku Tuhan Oh Dan juga di hadapan Dan juga di hadapan sesama kami manusia Berkati Bapak Ibu Yang bekerja pagi Yang sekolah Yang kuliah Tuhan Sertai Jagai Lindungi Jauhkan dari skala lemar Bahaya kecelakaan Biar hidup kami Sungguh-sungguh berpegang Kepada firman Tuhan Apapun yang kami lakukan Dengan tangan kami hari ini Tuhan buat berhasil Untuk kemuliaan Tuhan Bapak Engkau tolong Yang ada dalam pergumulan Yang berat Beri kekuatan Amba berdoa juga Untuk setiap mereka yang sakit Tuhan Sembukan Makan berdoa Bapak Untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini Biarlah damai, sejahtera, sukacita Umur panjang, kekayaan, hormat Turun atas hidup mereka yang berulang tahun Terima kasih satu tahun lagi Tuhan tambahkan umur kami Bahwa juga memberkati Tuhan Setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan Terima kasih untuk hari ini Jagai hati kami Segala kepahitan, amarah, kebencian kami buang Agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami Saudara Bapak kami yang ada dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di sorga Berilah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugrah Dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Bahkan penyertaan Allah Rohol Kudus yang akan menyertai engkau mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin, amin, amin Kau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Kau segalanya di hidupku Ku angkat tangan menyembahmu Ku angkat suara memuji ku Ku angkat tangan menyembahmu 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 Terima kasih.